Renjana pendekar jilid 3 Memandangi api obor, P.W.E. Giyok menjadi bingung pula Siapakah gerangan pangcu yang dimaksudkan itu? Mengapa menyampaikan kartu undangan ini kepadanya? Semua yang dialaminya selama beberapa hari ini, kalau tidak lucu dan sukar dimengerti, tentulah misterius dan menyeramkan di samping kejah dan ganas Tapi setiap kejadian juga sangat aneh dan sukar dibayangkan Entah berapa lama ia termenung sambil memegang kartu undangan itu Tiba-tiba dalam kegelapan ada suara tindakan orang lagi P.W.E. Giyok bermaksud pergi saja, tapi mendada ada orang membentaknya, berhenti Diam-diam P.W.E. Giyok merasa gegetun Ia tidak tahu apa yang akan terjadi lagi dan siapa pula yang datang Apalah yang dialaminya selama beberapa hari ini tak ada satu pun yang dapat menduga sebelumnya Orang yang ditemuinya juga tiada seorang pun yang dapat menerka asal-lusul serta maksud tujuannya Karena itu ia menjadi malas untuk memikirkannya Dilihatnya yang datang sekali ini ada tujuh orang, dua diantaranya memakai jubah tosu Seorang berbaju hwesio, tiga lagi berpakaian ketat ringkas Orang terakhir adalah perempuan, memakai mantel berselam Meski dendanan ketujuh orang ini tidak sama, tapi semuanya tangkas Semuanya masih muda dan gagah, gerak-geriknya juga sangat gesit Seorang pemuda berbaju hitam ringkas berada paling depan Sinar matanya mencorong tajam Ia melotot pada P.W.E. Giyok sambil membentak Apa yang sahabat lakukan dengan berdiri di sini? Hektomekar, masa orang berdiri di sini saja tidak boleh jengek P.W.E. Giyok Alis pemuda itu berjengkit Si hwesio yang berdiri di sebelahnya lantas menyela dengan mengulung senyum Mungkin si cu tidak tahu, lantaran pertemuan Hang Ti akan berlangsung pada esok hari Maka kebanyakan tokoh dunia perselatan sama hadir di sini Dalam pada itu tentu sukar terhindar kemasukan anasir-anasir jahat yang sengaja hendak mengacau Maklum akan kemungkinan ini, para ciang bun dari ke-13 muipe yang mengelenggarakan pertemuan ini Telah menugaskan pada anak muridnya untuk melakukan perondaan Pin Cheng, Padri Miskin, Siong Cui dari Sialin, beberapa suheng ini berasal dari Butong, Kunlun, Hoasan, Tiam Joa, Hong Tong, dan lain-lain Air muka P.W.E. Giyok menjadi cerah, katanya Ahaha, kiranya kalian adalah murid terhormat dari Jip Toa Kiam Pei, tujuh aliran ilmu pedang Semenjak tadi pemuda baju hitam terus mengincar kartu undangan yang dipegang P.W.E. Giyok, mendadak ia bertanya Kartu undangan ini apakah milikmu? P.W.E. Giyok mengiakan Tak terduga, mendadak sinar pedang berkelebat dan tahu-tahu ujung senjata orang telah mengancam di depan batok kepalanya Pemuda baju hitam ini memang tak memalukan sebagai murid perguruan ternama, hanya sekejap itu saja pedang sudah terlolos dan menyerang Karena tak terduga-duga, sedapatnya P.W.E. Giyok berusaha menghindar Biarpun berhasil, tetapi daun telinganya hampir saja terpapas, keruan ia menjadi gusar dan mendamperat Kenapa kau bertindak sekasar ini? Apakah kau kira kartu undanganku ini palsu? Pedang si baju hitam tampak gemerlap dan mendesak maju pula, jengeknya Lihat serangan, gerak serangannya itu tampaknya tidak ada sangkut pautnya satu sama lain Tapi sejurus demi sejurus terus dilancarkan, berturut-turut P.W.E. Giyok menghindarkan 17 kali barulah sempat berganti nafas, teriaknya gusar Hi, apa-apaan ini? Tiba-tiba si perempuan muda bermantel berucap dengan suara dingin, tanyai dulu baru bertindak, kan belum lagi terlambat Menurut juga pemuda berbaju hitam itu Segera ia menarik kembali pedangnya, tapi mati juga melotot terlebih besar, bentaknya dengan bengis Baiklah, coba katakan, dari mana kau peroleh kartu undangan ini? Pemberian orang, jawab P.W.E. Giyok Hehehe, kawan-kawan sudah dengar, katanya pemberian orang demikian Pemuda baju hitam itu terkekeh kekehina Kenapa kau merasa heran? Tanya P.W.E. Giyok Siong Cui, si paderi Sio Lin Pei juga menarik muka Katanya dengan perlahan, kartu undanganmu ini tidak palsu, cuma terlalu tulen sehingga sangat meragukan Supaya si cu maklum, di dalam pertemuan Hang Ti ini, kartu undangan yang disebar ada tujuh macam Kartu warna kuning ini paling terhormat Kalau bukan ketua sesuatu perguruan ternama, sedikitnya juga kaum lociampu yang disedani barulah bisa mendapat kartu undangan ini Lagi pula hanya ketua ketiga belasmu IP penyelenggara saja yang dapat mengirimkan kartu ini Sedangkan Anda, he he, sedangkan Anda tampaknya bukan orang yang mempunyai hubungan erat dengan ketua ketiga belasmu IP penyelenggara Sambung si pemuda baju hitam dengan tertawa dingin Jelas kartu undanganmu ini kalau bukannya kau curi tentu kau dapatkan dengan menipu Di tengah bentakannya, segera pedangnya menusuk pula Kali ini perempuan muda tadi tidak mencegahnya, ketujuh orang bahkan telah berdiri dalam posisi pengepung sehingga PWE Giyok terkurung di tengah Sungguh penasaran PWE Giyok tak terlampias, namun kira bagaimana dia dapat memberi penjelasan Si Pangcu Sialan yang memberi kartu undangan ini bukankah malah sengaja hendak membuat celaka padanya Serangan pedang si pemuda baju hitam tambah gencar, yang dimainkan adalah Hui Hoa Kiam Hoat Ilmu pedang merontokkan bunga, dari Tiam Jong Pei Cepat dan ganas, inilah keunggulan Tiam Jong Kiam Hoat Ilmu pedang ini paling sukar dihindarkan lantaran PWE Giyok tidak menangkis dan balas menyerang Maka berulang-ulang dia harus menghadapi serangan berbahaya Si perempuan muda tadi tampak berkerut kening, katanya, masa kau tidak menyerah saja, apakah kau ingin Belum habis ucapannya, tiba-tiba saja terdengar suara tertawa nyaring panjang bergemah melayang lewat di angkasa Semua orang terkejut dan sama menengadah, lalu tertampak sesosok bayangan berkelebat lenyap dalam kegelapan Akan tetapi ada sesuatu benda melayang-layang jatuh ke bawah Sekali pedang si pemuda baju hitam mencungkit, benda itu lantas tersunduk pada ujung pedangnya Waktu diperiksa, kiranya sekuntum bunga teratai merah Anglian Hoa seru pemuda baju hitam dengan air muka pucat Tiba-tiba saja Siong Cui Hoa Sio memberi hormat kepada J.P.W. Giyok Katanya dengan tersenyum, kiranya si Cu adalah sahabat baik Anglian Pangcu Tecu tidak tahu sehingga bersikap kurang hormat Harap Anda suka memberi maaf Cepat si pemuda baju hitam menambahkan A.I. mengapa eng? Ciam Pua tidak omong sejak tadi P.W. Giyok sendiri melenggong sejenak Katanya kemudian, sesungguhnya aku pun tidak kenal pada Anglian Pangcu ini A.I. jika Ciam Pua bilang begini, betapapun wampu menjadi serba susah, kata pemuda baju hitam dengan menunduk P.W. Giyok hanya menyengir saja dan sukar memberi penjelasan Si perempuan muda tadi sedang menatapnya dengan sorot metu yang tajam, tiba-tiba ia berkata dengan tertawa manis T.C.Long Ching dari Hoasan Apabila Kong Tsu Sudi, boleh silakan istirahat dulu di tempat kami sana Segera si pemuda baju hitam mendukung usulnya Bagus sekali, besok pagi-pagi Tian Jong Pei kami pasti akan mengirim kereta kemari untuk menjemput dan mengantar Anda menghadiri pertemuan besar P.W. Giyok berpikir sejenak, akhirnya ia menjawab, ya, boleh juga Dengan demikian J.P.W. Giyok lantas diantarkan ke Wisma Tamu Agung Hoasan Pei yang terang benderang Tapi siapakah gerangan Anglian Pangcu itu sesungguhnya, tetap tak diketahuinya Ging Pin Kuan atau Wisma Tamu Agung sepanjang malam terang benderang Ruang tamu sangat luas, tidak ada hiasan apapun kecuali tergantung potret yang besar P.W. Giyok mengamati potret itu satu persatu Dilihatnya ke-14 potret orang itu terdiri dari macam-macam jenis Ada Hwasyo, ada Tosu, ada orang Peman, ada perempuan dan ada pula pengemis Kedudukan dan usia tidak sama, tapi semuanya tampak kering, anggun dan berwibawa Ciong Ching masih mengiring di samping P.W. Giyok Dengan tertawa ia menjelaskan, inilah potret ke-14 tokoh ciampu dari ke-14 muipe Yang mensponsori pertemuan Hangti sejak pertama kalinya Hal ini terjadi 70 tahun yang lalu, ketika itu dunia persilatan kacau balau Hampir tidak pernah aman dan tenteram Tapi sejak ke-14 tokoh itu mengikat janji di Hangti, dunia kangow lantas aman dan damai Maka jasa ke-14 tokoh besar ini boleh dikatakan tiada taranya P.W. Giyok entah mendengarkan tidak urayan Ciong Ching itu Dia hanya memandang sambil termangu-mangu pada salah sebuah potret di tengah itu Tokoh yang terlukis di potret itu adalah seorang tua bermuka lonjong dan cerah dengan sikap yang tenang Dengan tertawa Ciong Ching lantas menyambung lagi ceritanya Mungkin Kongcu merasa heran potret di tengah ini bukan Hoan Imtaisu dari Siauling dan juga bukan Tikohtojin dari Butoh Hendaklah Kongcu maklum bahwa Jilo Ciampu inilah orang pertama yang menyelenggarakan pertemuan Hangti ini Kedudukan Bukek Pei Pimpinan Jilo Ciampu di dunia kangow pada waktu itu sekali-kali tidak dibawah Siauling Pei dan Butong Pei Ya, ku tahu, kata P.W. Giyok perlahan sambil menghela nafas Tiga kali berturut-turut Jilo Ciampu mengetuai perserikatan Hangti Meskipun kemudian beliau mengundurkan diri, tetapi setiap tindakan dan ucapannya masih berbobot Baru tiga puluh tahun yang lalu, ketika Jilo Ciampu menjabat ketua Bukek Pei Beliau baru sama sekali mengundurkan diri dari urusan perserikatan Sebab itulah dalam kartu undangan sekarang hanya tercantum ke tiga belas MUI Pei saja Meski Kera bercerita Ciong Ching yang cantik ini amat menarik akan tetapi P.W. Giyok tetap menunduk saja dengan wajah sedih Malam ini dia bergolek tak dapat tidur, sampai Fajar sudah hampir meningsing Baru saja dia akan terpulas, tahu-tahu suara Ciong Ching sudah terdengar di luar pintu kamar Kongcu sudah bangun belum? N.I.O. Kunpi, N.I.O. Suheng dari Tiamjong Pei sudah datang menjemput Anda Cepat P.W. Giyok bangun dan menyambut keluar Dilihatnya kerlingan metesi nona masih tetap lembut, juga senyumnya tetap menggiurkan N.I.O. Kunpi dari Tiamjong Pei itu kini tampak memakai baju kuning di luar bajunya yang hitam ketat Sikapnya masih tetap amat menghormat seperti tadi malam Kereta kami untuk penyambutanmu sudah menunggu di luar Ciyang Buncin Suheng kami juga menantikan kedatangan Anda di atas kereta Demikian N.I.O. Kunpi bertutur sambil memberi hormat Cepat P.W. Giyok membalas hormat dan mengucapkan terima kasih Di wisma tamu agung itu sudah mulai ramai Banyak yang sedang latihan pagi Tapi P.W. Giyok tidak memusinkan mereka Langsung dia ikut Tiong Ching dan N.I.O. Kunpi keluar Benar juga, di luar telah menunggu sebuah kereta besar dengan empat kuda penarik yang tinggi besar Kereta itu amat mewah dan longgar, di situ sudah berduduk sembilan orang Sekilas pandang P.W. Giyok melihat di antara kesembilan orang itu ada seorang pemuda berbaju kembang ungu Ada pula seorang ngona berbaju kuning yang membawa pedang Mungkin mereka inilah Sintu Kongcu, Kongcu bergolok sakti, serta Kim Yangcu, si walet emas Selain itu ada pula seorang laki-laki kekar bermuka ungu dan berbaju menterang Dua orang tosu yang berdandan serupa Di dekat jendela sebelah sana berdiri seorang pemuda dengan baju sutra kuning dan berpedang sarung hijau Sedang melongo keluar dan berbicara dengan seorang lelaki yang menuntun kuda P.W. Giyok tak dapat melihat jelas sekaligus seluruh penumpang kereta itu Tapi ia pun tidak memandang lebih lanjut Orang lain tidak menghiraukan dia, ia pun tidak pedulikan orang lain Dia lantas berduduk dan tetap menunduk Sampai bertemu di tengah rapat, seru Cheong Ching sambil melamaikan tangan kepada P.W. Giyok ketika kereta mulai berangkat Setelah pintu kereta ditutup dan kereta sudah mulai bergerak Barulah pemuda baju kuning tadi menarik kepalanya dan membalik tubuh Tanyanya dengan tertawa, yang manakah sahabat Tang Lian Pangcu? Waktu P.W. Giyok mengangkat kepalanya, sungguh kagetnya tak kepalang Dilihatnya sorot mata pemuda baju kuning itu mencorong tajam meski mukanya putih-pucat Jelas pemuda inilah yang membunuh ayahnya, Ji Hang Ho, secara keji itu Karena mendengar P.W. Giyok adalah sahabat Tang Lian Pangcu, sikap semua orang lantas berubah dan sama-sama memandang ke arah P.W. Giyok Terlihat mecal P.W. Giyok melotot sambil memandang pemuda baju kuning dengan beringas Tapi pemuda baju kuning lantas berkata dengan tertawa hampa Chai Hai Chia Tianti dari Tiam Jong Juga sahabat lama Ang Lian Pangcu, entah siapa nama Anda yang terhormat? Mendadak P.W. Giyok berteriak dengan suara parau Meski kau tidak, tidak kenal padaku, tapi, tapi ku kenal kau Berbareng itu ia lalu menubruk maju, dua tinjunnya menghantam sekaligus Tidak kepalang dasyat angin pukulannya sehingga para penumpang kereta sama terkesiap Pemuda baju kuning Chia Tianti seperti terkejut juga Sekuatnya dia menghindarkan serangan P.W. Giyok itu Lalu membentak, apakah maksud ini? P.W. Giyok melancarkan pukulan pula sambil berkata dengan mengertak gigi Hari ini jangan kau harap akan bisa kabur Sudah lama ku cari kau Kejut dan dongkol pula Chia Tianti Untung ruangan kereta ini cukup longgar Ia sempat berkelit kian kemari dengan lincah Setelah mengelak lagi beberapa kali pukulan Dengan gusar ia membentak Selamanya kita belum kenal, mengapa kau Utang darah yang terjadi di luar kota lengcu 6 hari yang lampau sekarang harus kau bayar dengan darahmu Teriak P.W. Giyok murka Tangannya bergerak ke atas Tangan kiri terus menonjok dengan jurus Ciyok boh Tian Keng atau batu hancur mengejutkan langit Karena telah kepepet, terpaksa Chia Tianti menangkis serangan ini Belang, dua tangan beradu sehingga menerbitkan suara kulit dipukul kayu Ciyak Tianti tergetar mundur dan menubruk P.W. Giyok tidak memberi kelonggaran Terus dilarikan ke depan Wajah Chia Tianti bertambah pucat Dengan gusar di alantes bertanya Apa katamu tadi? Di luar kota lengcu apa? Utang darah apa maksudmu? Sungguh aku tidak mengerti Kau pasti mengerti teriak P.W. Giyok Mendadak ia menjatuhkan tubuhnya ke kiri Menumbuk Tojin sebelah kiri yang bersenjata gaatan Menyusul tangan kanan menarik gaatan Tojin itu Dan ditangkiskan ke belakang Sehingga kedua pedang yang mengancam punggungnya tersampu pergi Waktu pedang ketiga hendak menusuk Ia mendahului menyikut perutnya Sehingga orang itu menungging kesakitan Akan tetapi golok pendek atau belati Yang mengancam dadanya tadi masih belum juga bergeser Rupanya belati inilah senjata andalan Sintu Kongcu atau Sikongcu Golok Sakti Dengan sorot metu setajam goloknya dia mengejek Ketangkasan ada memang harus dipuji Tapi ada urusan apapun Hendaklah dibicarakan dengan baik-baik sambil berduduk saja Sedikit belatinya bergerak Baju dada P.W. Giyok sudah terobek Dan kulit dadanya seperti tertusuk jarum Maka mau tak mau dia menurut dan berduduk kembali Orang yang disikut perutnya tadi masih menungging Saking sakitnya dia belum sanggup berdiri lagi Keruan semua orang terkesiap Seorang pemuda yang tidak terkenal ternyata sanggup mengadu pukulan dengan ketua Tiam Jong Pei yang saat ini tergolong tokoh terkemuka di kalangan anak muda Lalu merobohkan tokoh ternama Ye Uliong Tiam Go Tu Walaupun caranya rada jahil Namun cukup mengejutkan Sejak tadi lelaki kekar bermuka ungu hanya berduduk saja tanpa bergerak Mendadak ia berkata dengan dengis Tampaknya ilmu silatmu tidak lemah Tapi mengapa tindakanmu begini sembrono? Selamanya Chia Heng tidak kenal kau Mengapa kau menyerang orang secara ngaur? Jangan-jangankah salah mengenali orang HMM, meski dia menjadi abu sekalipun pasti dia tetap ku kenal Ucap PWE Giok dengan menggerget Enam hari yang lalu Dengan metu kepalaku sendiri Aku menyaksikan dia mencelakai ayahku dengan keru yang licik dan keji Persetan kau teriak Chia Tian Pi dengan penasaran Dari Tiam Jong langsung ku datang kesini Jangankan tidak tahu menahu tentang ayahmu Hakikatnya tak pernah ku lewatkan wilayah kota Lengcu Apakah benar kau tidak kesana PWE Giok meraung murka? Untuk itu aku bersedia menjadi saksi Kata salah seorang Tojin berjubah jingga tadi Apa gunanya kau menjadi saksi teriak PWE Giok? Apalah yang dikatakan Sian Hiji Yew tidak pernah bohong jengek si Tojin PWE Giok melengah Nama Sian Hiji Yew atau dua kawan dari Sian Hiniya Sudah pernah didengarnya Konon ilmu silat kedua orang bersaudara ini tidak terlalu tinggi Tapi terkenal jujur dan setia kawan Apa yang diucapkan mereka jauh lebih dapat dipercaya daripada paku yang kelihatan di dinding Walaupun begitu, masa macar PWE Giok sendiri tidak dapat dipercaya dan malah harus disangsikan Apalah yang dapat kau katakan lagi sekarang ujar Sian Chu Kong Chu PWE Giok hanya dapat mengertak gigi kencang-kencang dan tidak bicara pula Akhirnya si Ye Uliong Tiam Go Tu dapat berduduk tegak Dengan suara penasaran dia lantas berkata Sebelum pertemuan besar, orang ini sengaja datang mencari perkara kepada Chia Heng Dia pasti tidak bertindak sendiri Tentu masih ada dalamnya dengan musliat tertentu Kita jangan membebaskan dia Sejak tadi Kim Yan Chu hanya menonton saja tanpa bersuara Kini mendadak menjengek Betul, kalau Gou Tai Hiap ingin membalas sakit hati karena disikut tadi Boleh kau bunuh saja dia Muka Gou Tu menjadi merah Ia bermaksud ingin bicara pula Tetapi melihat pedang yang tergantung diinggang si Nona dan Giok Leong Chu yang terhunus di tangan Sian Chu Kong Chu Akhirnya ia urung muka mulut Setelah berfikir sejenak, kemudian Chia Tian Pi berkata Lalu bagaimana baiknya kalau menurut pendapat Nona Kim Tanpa memandang sekejap pun kepada J.P.W.E. Giok Kim Yan Chu berkata, ku kira orang ini kurang waras, lempar saja dia keluar dan habis perkara Ku harap betul dugaan Nona, lantas Belum habis ucapan Chia Tian Pi, mendadak Sian Chu Kong Chu berseru Tidak, saya umpama dia dilepaskan, sebelumnya harus kita tanyai sejelasnya Kim Yan Chu mendengus dan melengus ke sana dengan menyongkol Ku pikir betul, segera Gou Chu mendukung usul Sian Chu Kong Chu Melihat ilmu selatnya, dia jelas bukan sembelarang orang Hendaklah Kong Chu Aku sudah mempunyai perhitungan sendiri, tidak perlu kau repot, jengek Sian Chu Kong Chu P.W.E. Giok tidak bicara apa-apa, sebenarnya memang tak ada yang perlu dibicarakannya Sementara itu kereta sudah berhenti, terdengar suara ramai di luar seperti pasar Dengan tertawa Chia Tian Pi berkata, karena terlalu sibuk, biarlah orang ini ku serahkan kepada Sumaheng Tapi Ang Lian Pang Chu Belum lanjut ucapannya, tiba-tiba seorang berseru di luar, apakah Chia Tai Hiap berada di dalam kereta? Adakah seorang sahabat Ang Ji Kong Chu ikut datang menumpang kereta ini? Menyusul ia lantas melongok ke dalam kereta melalui jendela Siapa lagi diakalau bukan si pengemis tua yang menyampaikan kartu undangan kepada J.P.W.E. Giok itu Serentak Sian Hi Ji Yew tertawa kemudian menyapa Hi, B.W.E. Subong, sekian tahun tidak berjumpa, tampaknya kau terus sibuk setiap hari tanpa urusan Tapi hari ini aku ada urusan, jawab si pengemis tua bernama B.W.E. Subong itu dengan tertawa Pang Chu kami menugaskan diriku menyambut tamu, selesai pekerjaanku nanti akan ku cari kalian untuk minum 300 cawan Pengemis tua itu seperti tidak melihat gelolok di tangan Sian Chu Kong Chu yang masih terus mengancam di dada J.P.W.E. Giok Segera ia membuka pintu kereta dan menarik P.W.E. Giok keluar, berbareng ia menyapa dengan tertawa Ji Kong Chu, kau tahu, Mui Pei yang paling miskin di dunia Kang Ou ini adalah Kei Pang kami, dan paling kaya adalah Tiam Jong Pei Sungguh mujur Kong Chu bisa kemari dengan menumpang kereta semua ini Eh, Tiatai Hiap, terima kasih banyak-banyak, bila mana ada tempo, lain hari Pang Chu kami akan mengundang engkau minum arak Air muka Sian Chu Kong Chu tampak sangat buruk, entah menyengir entah meringis Dengan metel, terbelalak ia menyaksikan D.W.E. Subong menarik keluar Ji P.W.E. Giok tanpa berani bersuara sepatah katapun Dalam pada itu, Tiatian Ti sedang menjawab Sampaikan salamku kepada Anglian Pang Chu, katakan aku pasti akan datang bila diundang Di luar suasana hirup pikuk, tapi pikiran P.W.E. Giok terlebih kusut Sudah jelas Tiatian Pi ini adalah pemuda yang membunuh ayahnya, masa bisa keliru Tapi siapa pula gerangan Anglian Pang Chu ini? Mengapa berulang-ulang menolongnya? Didengarnya B.W.E. Subong sedang memisikinya, jangan melamun, coba berpalinglah ke sana Tanpa terasa P.W.E. Giok menoleh, dilihatnya sepasang metu yang bening di dalam kereta tadi sedang memandangnya dengan sorot metu yang mesrat dan juga dingin B.W.E. Subong menepuk pundak P.W.E. Giok, katanya dengan tertawa perlahan Walet kecil ini berduri, apalagi selalu dikintil oleh gentong cuka, maka cukup kau pandang sekejap saja Sekarang lebih baik memandang keramaian di depan sana Hang Ti adalah nama sebuah tempat yang sudah terkenal sejak zaman Chung Chiu, terletak di selatan kota Hong Chiu di Provinsi Holam Semenjak dahulu tempat ini sering menjadi tempat pertemuan orang-orang penting Maka pertemuan besar Hang Ti sekarang juga ingin memperlihatkan kebesarannya, nyatanya suasananya sekarang memang tidak kurang semaraknya daripada zaman dulu Bangunan kuno Hang Ti kini sudah runtuh semua, keadaan tempat ini hanya berwujud tanah lapang belaka seluas ratusan li Di lapangan seluas ratusan li ini sekarang kepala manusia berjubel-jubel sehingga sukar dihitung berapa jumlahnya dan juga tidak jelas siapa mereka Tapi setiap orang yang hadir ini jelas terhormat, kepala mereka sedikitnya bernilai ribuan tahil emas Semua orang sama mendungak memandangi 13 panji besar yang berkibar tertiup angin di atas sebuah panggung raksasa seluas belasan meter persegi itu Asap tampak mengepul di atas panggung laksana gumpalan awan Sambil menunjuk sehelai panji kuning, dengan tertawa BWS Subong berkata kepada JPWE Giok Kuning adalah warna kebesaran, panji kuning ini hanya boleh digunakan siaul ini yang mengetuai dunia perselatan ini Agama tuh suka pada warna ungu, panji ungu itu adalah tanda pengenal Butong Pei Sedangkan panji dengan sulaman naga itu adalah tanda pengenal Kunlun Pei Angker benar tampaknya panji mereka PWE Giok melihat di antara panji-panji itu ada sehelai panji yang terbuat dari 10 jalur kain yang warnanya berbeda-beda Ia bertanya, panji ini mungkin adalah pengenal pangkalian BWS Subong mengiakan sambil tertawa, katanya Kepang kami adalah perkumpulan kaum jembel, kami mengumpulkan sisa kain panji orang lain Lalu kami sambung dan jahit menjadi sebuah panji, satu pesert pun tidak perlu keluar, praktis dan hemat Entah berada di mana Anglian Pangcu kalian sekarang, Jai Hai sangat ingin menemui dia, kata BWE Giok Di bawah setiap panji pengenal itu ada sebuah tanda Disitulah pangcu kami sedang beristirahat, tutur BWS Subong Segera mereka menyebak kerumunan orang banyak dan menyusur ke depan Kebanyakan orang yang melihat BWS Subong hampir semuanya memberi hormat dan menyapa Diam-diam PWE Giok membatin, selama ratusan tahun Kepang tetap bertahan sebagai pang terbesar di dunia Kangou Dengan sendirinya anak muridnya juga lain daripada perguruan lain Mengingat anggotanya berjumlah ratusan ribu, harus menjaga kehormatan perkumpulan dan mempertahankan kedudukan Andai kata Anglian Pangcu ini bukan manusia tiga kepala bernam tangan Paling sedikit dia harus memiliki kepandayan mahasakti Padahal selamanya aku tidak pernah berkecimpung di dunia Kangou Bilakah pernah ku kenal tokoh semacam ini, mengapa dia mengakui diriku sebagai sahabatnya? Makin dipikir makin bingung Sementara itu sebuah tanda besar sudah kelihatan di depan Di antara satu dengan tanda lain berjarak puluhan meter dan dijaga oleh berpuluh muda mudi yang rondekian kemari Sikap mereka gagah dan cekatan, dandanan tidak sama Bisa jadi mereka adalah anak murid pilihan ke-13 MUYP penyelenggara pertemuan Hangti ini Belum lagi mereka sempat mendekati tanda itu Seorang tosu muda berbaju ungu sudah menyongsong kedatangan mereka Setelah mengamati PWE Giyok sekejap, tosu itu lantas memberi hormat dan menyapa Baru sekarang BWE Lociampua datang? Cuan ini Supaya Tuheng maklum, suadara ini adalah tamu pangcu kami, Jikongcu, jawab BWE Subong dengan tertawa Kemudian ia berpaling kepada PWE Giyok dan berkata, kartu undangannya Segera PWE Giyok memperlihatkan kartu undangannya, lalu tosu itu menyurut mundur dan memberi tanda, silakan Ternyata penjagaan demikian ketatnya, satu langkah saja benar-benar sukar dilalui Baru sekarang PWE Giyok merasa dirinya memang beruntung Ia coba memandang ke belakang sana Pada saat ini ksatria yang sedang longok-longok di sana dan tidak berdaya hadir di sidang sedikitnya ada puluhan ribu orang Sementara itu, BWE Subong telah berada di luar kemah Ia memberi hormat ke arah pintu kemah sambil berseru Lapor pangcu, Jikongcu sudah tiba Seorang di dalam kemah lantas berseru dengan tertawa Aha, mungkin dia sudah tidak sabar menunggu lagi Lekas dipersilakan masuk PWE Giyok memang benar tidak sabar lagi Sungguh ia ingin lekas-lekas melihat bagaimana macamnya anglian pangcu yang misterius ini Baru saja BWE Subong menyingkap tanda dan menyilakan Segera ia menerobos masuk dengan langkah lebar Dilihatnya di tengah kemah yang luas ini hanya terdapat sebuah meja rongsokan berikut dua buah bangku panjang Sungguh sangat menyolok perbedaannya dengan kemah yang tampak mewah dari luar ini Seorang kelihatan bersih dekap di atas meja Entah sedang menulis atau kerja apa Dari belakang hanya tampak rambutnya yang kusut dan tidak tahu bagaimana raut wajahnya Maka terpaksa PWE Giyok memberi hormat dari jauh Teh Cuji PWE Giyok menyampaikan semelah hormat kepada anglian pangcu Baru sekarang orang itu menoleh, katanya dengan tertawa Apakah Ji Heng masih kenal padaku? Tertampak tubuhnya yang kurus kecil dengan baju merah yang compang-camping Kedua matanya justru bening dan mencorong terang Seakan-akan sekali pandang saja dapat menembus isi hatimu PWE Giyok melengak dan menyurut mundur Katanya dengan tergagap Jadian, andai inilah anglian pangcu Bunga teratai merah, ubi teratai putih Dengan sebatang gala menjelajah dunia orang itu tertawa dan berdendang pula Anglian pangcu yang termasuhur ini ternyata bukan lain daripada lian angji Si pengemis muda yang cerdik dan jahil yang ditemui PWE Giyok di emperumah kemarin malam itu PWE Giyok sampai melongo dan tak dapat bicara Apakah kau heran tanya anglian hoa atau si bunga teratai merah dengan tertawa Padahal, untuk menjadi pangcu tidak mutlak harus seorang tua Misalnya ketua Tiam Jong Pei sekarang usianya juga belum ada 30 Ketua Pek Hoa Pang juga baru berumur likuran Cai Hei hanya merasa heran Selama hidup Cai Hei tidak kenal pangcu Sebab apa pangcu memberi bantuan sebesar ini ujar PWE Giyok Anglian pangcu terbahak-bahak lalu berkata Tidak ada sebab apa-apa Hanya karena merasa cocok saja Selanjutnya kau akan tahu sendiri bahwa di dunia kango ini banyak sekali orang yang berwata aneh Ada orang hendak membuat celaka padamu tanpa kau tahu apa sebabnya Ada pula orang membantukah secara membingungkan kau Tergerak hati PWE Giyok mendengar kata-kata yang penuh arti ini Ia menghela nafas dan menjawab Ya, betul Mendada anglian pangcu berhenti tertawa Sorot matanya menatap PWE Giyok tajam-tajam Lalu menambahkan Apalagi melihat gerak gerikmu Soal kau dapat menghadiri pertemuan hangti atau tidak Tampaknya sangat besar sangkut pautnya dengan dirimu Ya, besar sekali sangkut pautnya Menyangkut soal mematih dan hidup PWE Giyok menjawab dengan hati pedih Itu dia, kata anglian pangcu Maka kalau banyak orang yang tiada sangkut pautnya dapat menghadiri rapat besar ini Sebaliknya kau tidak dapat Bukankah hal ini sangat tidak adil Dan segala apa yang tidak adil di dunia ini Aku justru ingin ikut campur Sungguh Cai Hai sangat berterima kasih atas kebijaksanaan pangcu Kata PWE Giyok dengan tunduk kepala Mendada anglian pangcu berkata pula dengan mengulung senyum Apalagi tidak lama lagi engkau akan menjadi ciang bunjin Ketua Bukank Pei Tadkala mana sekalipun kami mengundang kehadiranmu Mungkin akan kau tolak Seketika PWE Giyok mendongak dan berseru Dari, dari mana kau tahu Belum lanjut ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara belang yang sangat keras Habis itu di luar kemah terdengar suara tetabuhan dibunyikan Menyusul seseorang lantas berteriak Pertemuan hangti segera akan dimulai Dengan hormat para ciang bunjin dipersilakan menempati tempatnya masing-masing Suara orang itu sangat keras dan lantang sehingga berkumandang sampai jauh Anglian Pangcu lantas menggandeng tangan J.PWE Giyok dan keluar kemah Katanya dengan tertawa Sudah menjadi kelajiman setiap orang yang menjadi Pangcu kaum jembel ini Bukan saja harus ikut campur urusan orang lain Bahkan juga harus rebatau Mengenai care bagaimana aku mengetahui hal-hal sebanyak ini Kukira lain hari kau akan tahu sendiri Terima kasih telah menonton